Viral di media sosial, seseorang terkejut mengetahui donat yang dibeli terdapat benda cukup tajam di dalamnya. Tampaknya terjadi kelalaian human error dalam pekerjaan atau pelayanan jasa tertentu hingga berakibat fatal terhadap konsumen donat ini. Seperti nasib seorang pengguna tiktok at ang asteris 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 ron garis bawah yang membagikan pengalamnya nyaris memakan doat dengan campuran pecahan kaca. Pecahan kaca tersebut terlihat jelas dalam videonya yang kini sudah viral di berbagai platform media sosial, termasuk diunggah ulang oleh akun Instagram at Harian Kopas. Saat hendak mengigit salah satu donat berbalut bubuk coklat, pecahan kaca itu pun nyaris melukai mulut si wanita itu. Gila si ini guus, kaca ini, sumpah ini kaca, ujar pemilik konten, seperti dikutip pada Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Tampak pecahan kaca itu terbalut bubuk coklat selayaknya donat yang diberi topping, terlihat menyatu dengan donat apabila konsumen tidak waspada memperhatikan. Alhasil wanita tersebut mengurungkan niatnya untuk menyantap cemilan manis tersebut. Sontak video tersebut menjadi sorotan publik. Pasalnya, donat tersebut merupakan salah satu merek donat yang cukup mempunyai banyak penggemar di Indonesia. Selama ini produk tersebut dikenal jarang mendapat komplain dari masyarakat, sehingga kejadian langkah ini begitu disorot. Dalam video tersebut juga, wanita itu sempat menyampaikan komplainnya kepada pihak Jeko dan wanita tersebut juga telah mendapat respons. Melalui pesan WhatsApp, pihak Jeko yang bersangkutan telah meminta maaf atas kelalaian yang terjadi akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Mohon maaf atas kelalaian kami, akan perbaiki lagi kak penanganan produk kami, dan kami akan tindak tegas pada tim, agar selalu hati-hati dan teliti saat menangani produk, tutur perwakilan pihak outlet Jeko tempat pemilik konten membeli donatnya. Namun, agaknya respon tersebut tak langsung diterima oleh warganet. Pasalnya, mereka bukan menindaklanjuti kelalaiannya. Melainkan, balasan itu disorot karena siap memberikan ganti rugi berupa paket diskon untuk konsumennya yang menemukan pecahan kaca tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!